Gila, gila, gila! Baru tadi aku ngomong, we finally pulled it at SAR! Hello, hello, potatoes! Yes, ini adalah waktu yang sudah kita tunggu-tunggu, teman-teman! Dan buat kalian yang lihat, yes, ini juga video panjang pertama di studio baru ya, guys ya! Thank you banget atas support kalian semua, HyperPotatoes bisa mencapai 5000 subscriber! Jadi, hari ini kita bakal unboxing segitu baru kartu Pokemon melakukan tradisi HyperPotatoes, yaitu unboxing 100-pack pertemuan paradoks! Let's go! Kita 100-pack opening ya, kayak biasa ya, guys ya! Dan seri yang ini spesial banget, karena disini kita bakal kedatangan Pokemon dari masa depan dan juga masa lalu! Pokemon future dan juga Pokemon purba, guys! Ini aku dapat dari AKG, thank you banget AKG, Pokemon Indonesia yang udah ngirimin 100-pack ini untuk kita melanjutkan tradisi HyperPotatoes, kita lihat apakah 100-pack ini hoki-hoki, guys! Karena disini ada SAE Routing Moon dan juga Iron Valiant yang keren banget! Sebelum kita mulai videonya, pastikan kalian sudah like, subscribe, dan nyanyakan loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan, karena aku tiap hari upload video! Langsung aja kita masuk ke unboxing-nya! Let's go! Oke, teman-teman, kita akan mulai unboxing-nya ya! Kita disini ada 3 booster box dan juga 10 booster pack! Karena 1 booster box isinya 30-pack, jadinya 30-30-30-90, tambah 10, jadi 100! Semoga dari 100-pack ini kita bisa dapat sesuatu yang GG-GG ya, guys ya! Kita lihat dulu box-nya, jadi disini kita ada namanya Pertemuan Paradox, ini adalah campuran dari masa depan dan juga masa lalu. Dia gabungan 2 set Jepang ya, jadi ada dari set Ancient Thor, dan juga Iron Valiant dari set Future Flash. Ini eksklusif Indonesia, guys! Jadi ada logo Pokemon Indonesia yang disini, dan kita lihat dulu dari box-nya. Cakep banget ya! Ada barcode buat dijual di Indonesia saja, teman-teman! Aku bakal keluar-keluarin dulu, habis itu kita baru berewek ya, aku gunting-guntingin semua dulu. Oke, di depan kita sudah ada 100 pack Pertemuan Paradox, teman-teman! Kita akan segera buka. Disini yang paling aku cari ada 2 SAR ya, ada dari Touring Moon, Pokemon Turba, dan juga Iron Valiant Pokemon masa depan. Kita akan mulai dari 10 pack pertamanya. Semoga di 10 pack ini kita bisa dapat sesuatu yang bagus ya. Nah, selain ini tuh juga banyak kartu-kartu yang kepake kompetitif main, guys. Aku udah pernah bikin video pembahasannya, kalian bisa coba nonton di atas itu ya. Dan nanti mungkin disini juga aku akan bahas. Pertama disini ada permintaan kerjasama pengisian angket produk scan kode ini. Terus misalnya kalian ada pendapat-pendapat soal booster pack, kayak kalian lebih suka booster-nya digabung atau dipisah. Gitu-gitu kalian bisa scan disini dan tulis pendapat kalian dan input-input kalian, guys. Langsung aja kita mulai! Pack pertama, Toxel, Porygon, Nimble, Tulip, Stiny. Make me louder, Goldbat, MJ, Devolution. Ini adalah salah satu kartu yang cukup pake juga. Pokemon yang mengenakan kartu ini dapat menggunakan serangan yang tertulis pada kartu ini. MJ itu mesin jurus ya, kayaknya ya. Jadi kalau dipasangin tool ini, dia dapat serangan baru namanya Devolution. Dengan satu energi bening, turunkan tingkat evolusi semua Pokemon lawan yang telah berevolusi dengan melepas masing-masing satu lembar pekartu evolusi dari atasnya. Kartu yang dilepas dikembalikan ke kartu pegangan lawan. Ini efektif banget buat lawan deck-deck yang pake permain langka, guys. Jadi mereka dari stage 2 dinaikin kembali jadi Pokemon basic lagi. Terus harus berubah bertahap-tahap lagi ya, pake permain langka lagi atau gimana. Jadi ini jago banget bisa buat nge-counter deck-deck permain langka kayak Charizard, guys. Sedikit lift ya buat temen-temen. Bang, kalau misalnya kayak Archeops yang dimunculin pake ability V-Star dari Lugia, kayak gimana dong? Dia kan stage 2 tapi nggak ada basic-nya. Nah, yang kalau kayak gitu tidak terjadi apa-apa, temen-temen. Karena di MJ Revolution-nya sendiri ditulis, turunkan tingkat evolusi semua Pokemon lawan yang telah berevolusi. Jadi kalau Pokemon evolusi yang diturunkan dengan cara khusus, itu dianggap nggak evolusi, guys. Jadi tidak terjadi apa-apa, oke? Gila, kita baru satu kartu. Bahasnya udah sepanjang itu ya. Seru banget sih ini seri... Wuh, langsung dapet EX pertama kita, yaitu Altaria EX. Cakep ya Pokemon tipe naga, guys. Dan kita juga dapet Skenario Profesor Futu. Ini dia, salah satu kartu jenis baru, yaitu Kartu Futur. Dimana di sebelah kanan kartunya itu ada gradasi, gitu. Kayak gimmick-gimmick 8-bit, 8-bit gitu. Kayak pesan masa depannya dapet banget. Dan juga ada ikon gambar Futur di sini. Nah, kartu-kartu Futur ini nantinya bisa dikombinasiin sama kartu-kartu Futur lain juga. Dan bisa bikin break yang kuat. Nah, contohnya di sini adalah si Skenario Profesor Futu. Kita lihat dia pilih satu Pokemon di area sendiri, kembalikan ke kartu pegangan. Bawah semua kartu selain Pokemon ke Trash. Jadi, ini bagus banget. Kenapa? Karena Pokemon kita yang udah sekarat, bisa kita kembalikan lagi ke kartu pegangan pakai Futur ini. Jadi, dia nggak jadi KO. Ini kartu yang jago, guys. Kita akan lanjut lagi. Semoga kita dapet sesuatu yang GG, tapi belum kita dapet Color Air Low Kicks. Kita lanjut. Totes Kroll, yes! Ini kartu dari ilustrator favoritku ya, Tomokazu Komiya. Berarti ini udah fix, harus kita pisahin, guys. Kita akan lanjut lagi. Ada pemacu yang rugi Futur. Ini juga kartu yang kepake main, jadi akan aku pisahin. Dan... Tinglu! Next, kita dapet pasangannya Futur, yaitu Purba. Keintensan Profesor Olim. Sama, dia juga ada efek gradasi-gradasi di sebelah kanan kartunya. Tapi, kayaknya lebih menggambarkan momen-momen Purba gitu, guys. Jadi, kayak tembok-tembok di dalam gua zaman dulu gitu ya. Dan ini ada Icon Purbanya. Pilih paling baik 2 Pokemon Purba sendiri, lalu kenakan energi dasar masing-masing 1 lembar dari Trash sendiri. Setelah itu, ambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Jago banget ya, keintensan Profesor Olim, guys. Ini juga kartu yang akan kepake main, terutama buat temen-temen yang main deck Purba. Kita lanjut lagi. Ada Technoradar. Ini juga jago, kartu futur. Dan... Kita ada E. Yang pertama kita di sini, yaitu Garganuckle. Yang sangat indah, guys, gambarnya. Bang, tau kelangkaan Pokemon dari mana, bang? Dari sini nih, ada huruf AR. Artinya Arter, ya. Kartunya bagus banget. Gambarnya dia ada gambar Garganuckle di tengah, terus di sekitarnya ada banyak Pokemon-Pokemon yang hinggap dan mampir ke dia, guys. Lucu banget, ya. Oke, sayangnya 10 pack pertama kita tidak ada hit yang GGGG. Jadi, kita akan langsung saja lanjut ke 10 pack berikutnya, guys. Ini kita sudah masuk box yang pertama, ya. Jadi, udah pasti kita ada dapet Super Hit. Cuma Super Hit-nya nggak tau apa, nih. Semoga Super Hit yang bagus. Kita mulai. Daerah yang namanya Area Zero, teman-teman. Nah, Area Zero ini apa, itu masih menjadi misteri. Jadi, para peneliti-peneliti juga masih nggak tau ya, kok bisa ada Pokemon dari masa lalu dan masa depan datang dan muncul ke Area Zero ini. Buat yang penasaran, kalian bisa langsung aja nanti mainin gamenya, guys. Seru banget. Terus, disini juga kita dapat kartu baru lagi, Wadah Daratan. Salah satu kartu yang kuat banget dari set ini, dia kartu kurba dengan efek kartu ini dapat digunakan jika main membuang satu lembar kartu pegangan sendiri ke Trash. Jadi, paling baik dua lembar RG dasar dari deck sendiri, perlihatan ke lawan, tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Kartu ini bisa kepake di deck-deck kayak Chien Pao atau di Golden Go, di mana dia butuh banyak RG dasar di kartu pegangan, guys. Jangan dipake di Miraidon, oke? Wadah Daratan, itu kartu yang jago banget. Terus, kita juga ada Pokemon purba lagi, Brute Bonnet. Ini dari Amunggoose ya, versi purba dari Pokemon Amunggoose. Keren banget ya efek-efek ininya, gradasinya. Bismur, Pemacu, Energi Purba, dan juga Screamtail, Jigglypuff versi masa lalu, guys. Keren banget ya. Aku sangat-sangat menikmati perjalanan kita di Pertemuan Paradox. Kayak aku juga udah sempat buka beberapa ya untuk konten-konten shorts, dan I really enjoy it. Buat LBB juga kita udah buka satu karton, guys. Seru banget. Kita sekarang berharap yang aku dapet, Sohoki yang aku dapet di LBB juga, guys. Kita dapet Garbodor di sini, AR, Lempar Buang, dan juga Venom Heat. Again, aku koleksi, guys. Jadi aku seneng banget. Dan berikutnya kita dapet Sandy Shox EX. Lumayan. Ini Pokemon purba dari Magneton ya. Dia punya ability isapan kekuatan magnet, dan juga serangan ground spike. Lanjut ada Tatsugiri, Morteko, dan Countercatcher. Yes! Ini salah satu kartu lama yang kembali lagi di sini, guys. Buat temen-temen yang udah main Pokemon game kartu koleksi dari zaman matahari dan bulan, kartu ini tuh keluar di set pertama, kalau nggak salah. Di hantaman pertama atau di kebangkitan legenda, aku agak lupa ya. Ini kartu yang jago banget. Efeknya adalah kartu ini hanya dapat digunakan saat sisa kartu poin sendiri lebih banyak dari sisa kartu poin lawan. Jadi, anggapannya kita lagi ketinggalan ya. Habis itu, pilih satu Pokemon cadangan lawan, tukar dengan Pokemon bertarung. Ini kayak perintah boss, tapi item, guys. Jadi, jago. Jago banget ini. Harus kalian pisahin ya. Dan kita akan sepertinya segera mendapat Pokemon Terastyle pertama kita, yaitu Sarina EX. Nice! Sarina EX. Ini salah satu Pokemon yang serangannya cukup jahat ya. Pokemon Terastyle ini, dia sebenarnya Pokemon tipe daun, tapi dia berubah tipe A menjadi air, karena dia sedang Terastyle, guys. Selangat pertamanya ada Icicle Soul, di mana letakkan token kerusakan pada satu Pokemon lawan hingga sisa HP-nya menjadi 30. Satu Pokemon lawan. Jadi, kalian juga bisa kasih ke Pokemon cadangan lawan, guys. Ini jago banget. Kalian juga harus pisahin. Dia bisa di-combo sama kartu yang namanya Panic Mask, supaya Sarina EX-nya nggak bisa diserang di giliran berikutnya. Keren banget. Baik kartu-kartu keren di sini, guys. Wuh, dan kita dapat AR Swablu. Nice! Aku suka banget. Ini salah satu AR favoritku di sini, karena gambarnya lucu banget ya. Swablu-nya kayak lagi kamuflas tuh, guys, di antara para Wingull. Tiba-tiba di tengah gitu, dan dia doang yang noleh ke kamera. Lucu banget ya. Wah, gila-gila. Ini AR bener-bener memperlihatkan kayak situasi-situasi Pokemon di kehidupan nyatanya sih. Bagus banget. Chiyuu! Dan... Rolling Moon EX! Yes! Salah satu kartu terkuat di set ini. Bahkan mungkin dia kartu terkuat ya. Dia adalah Salamence versi kurba, dan serangannya ada memuanya gila-gilaan. Dimana ketika Pokemon bertarung, langsung kita bikin Pokemon bertarung-lawan KO. Nggak peduli HP-nya berapapun. Mau cari Zag dengan 330 HP, langsung KO, guys. Ini jago banget. Habis itu dia juga kena 200. Setidaknya dia nggak langsung KO ya. Kalau lawan nggak punya Pokemon buat menyerang, belum siap, dia nggak bisa langsung di KO. Jadi menurutku ini jago banget. Habis itu stun kedua juga ada Calamity Storm, 100+. Kita bisa buang Stadium, habis itu damage-nya nambah 120. Jadi dia 220. Biasanya cukup buat knockout banyak Pokemon, guys. Very strong, very strong. Kita dapat Olim, dan selesai. Oke, kita akan lanjut lagi 10 pack berikutnya. Super hit-nya belum keluar, guys. Semoga kita bisa dapat SAR yang bagus-bagus ya. Kayaknya Rolling Moon sih. Porygon, Nimble, Magby, Graplock, dan pemacu Energi Futur. Goldbed, Dotler, Orbital, dan MJ Evolution. Ini juga kartu yang menarik banget. Kalau tadi kita ada Devolution yang untuk turunin tingkat evolusi lawan, sekarang kita punya Evolution untuk meningkatkan evolusi kita sendiri. Jadi pilih paling banyak 2 Pokemon cadangan sendiri. Pilih kartu yang merupakan evolusi dari tiap Pokemon tersebut. Masing-masing 1 lembar dari deck sendiri. Lalu letakkan pada tiap-tiap Pokemon tersebut untuk melakukan evolusi. Kemudian kocok deck. Ini jago banget untuk deck-deck kayak yang butuh setupnya banyak ya. Misalnya kayak Charizard, atau kayak... Garda mungkin nggak selalu ya. Aku sih ngerasanya ini cocok banget di Charizard. Main sama Bibarel, this is very strong. Kalian bisa combo-in pake Arfin, guys. Jadi dengan support Arfin, kalian ngambil MJ Evolution ini. Dan juga bisa ngambil apapun yang kalian butuhin lagi. Misalnya Bolanes, atau apapun itu. Jadi ini very-very strong. Aku tertarik banget sih buat coba deck-nya ya. Kita akan lanjut lagi. Ada Porygon Z, Onyx, dan AR berikutnya adalah Kraso. Yang sedang berteduh di bawah hujan ini, guys. Gila, aku suka banget sih kartu AR. Ini salah satu Redity Kartu yang aku sangat sahanin teman-teman buat koleksi. Karena harganya nggak terlalu mahal, tapi gambarnya... Next ada Kemoceng Terkutuk. Apa nih Kemoceng Terkutuk? Lanjut lagi aja lah, guys. Untuk menemukan Kofagrigus EX. Seperti mati keemasan. Ada Profesor Futu lagi. Dan Superhit masih belum keluar. Dimanakah Superhit-nya berada? Wiglet! Tomokazukomia lagi, guys. Wajib kita pisahin. Wadah Daratan juga, kartu yang sangat jago. Dan sepertinya kita akan segera bertemu dengan kartu SR kita. Yaitu... Mela! Nice! Waifu of the Set, guys. Dia adalah salah satu pimpinan tim bintang. Keren ya? Poir-nya sih bagus banget sih. Cake banget. Oke, oke, oke. Kita dapat yang SR. Kita semoga bisa menarik yang SAR juga, guys. Sambil kita habiskan sisa booster yang di sini, guys. Kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi. Oh, mati ada Iron Hands! Yes! Ini kartu yang kepake banget di Deku Milaidon, ya. Iron Hands EX. Dengan serangan amplifikasi syukur. Dimana damage-nya 120. Jika Pokemon lawan KO karena kerusakan akibat serangan ini, kita mengambil kartu poin satu lembar lebih banyak. Jadi, ini enak banget buat lawan Pokemon-Pokemon Lost Toolbox. Karena Lost Toolbox itu semua HP-nya kecil-kecil, ya. Jadi, kita... Amplifikasi syukur, ngambilnya langsung dua kartu poin. Aku sih berharap dapat yang SR juga, ya. Karena aku pengen pake buat main, guys. Kita akan segera masuk ke box kedua kita. Berarti ini hampir ini ya. 30. Oh, udah 50 pack, guys. What? Langsung keluar lagi dong SR-nya. Kayaknya supporter lagi, deh. Iron Valiant! Nice! Gila, keren banget! Aku tadi berharap Iron Hand, tapi ternyata Iron Valiant dan aku nggak nolak sih. Ini tetap keren sekali sih, guys. Galate dari Futur. Galate dari masa depan. Keren banget! Dengan ability Tachyon Beat, dapat digunakan satu kali Tagiran sendiri, saat letak Pokemon ini masuk dari cadangan ke arena bertarung. Letakkan dua tokan rusakan pada satu Pokemon lawan. Keren banget! Oh my gosh, ini seri di luar ekspektasiku sih. Awalnya aku kayak hmm gitu. Sekarang wow sekali ternyata ya. Aku kalau kalian nanti akan ngerasa video ini cukup panjang karena aku kebanyakan jelasin kartu. Set ini sebagus itu, guys, untuk main. Kayak bener-bener banyak kartu kuat yang bisa kalian dapetin dari set ini untuk bisa membantu permainan kalian Pokemon game kartu koleksi ini ya. Next, kita dapetin kartu Magdy. Oke, ini salah satu yang pastinya aku mau karena aku belum punya. Jadi selama dapet AR apapun yang aku belum punya, aku pasti mau, guys. Tapi salah satu yang paling kuincar di sini adalah Morpeko ya. Sama Garganacle tadi sih. Garganacle-nya udah dapet, so it's okay. Kita akan melanjutkan mencari Morpeko, guys. Sama mudah-mudahan kita bisa dapet banyak Pokemon-Pokemon EX yang kita bisa pake mainnya. Dan selesai di situ. Tak terasa sudah setengah jalan. Kita lanjut lagi, guys. Semoga masih ada SAR. Kita ada Dutek Ruzzle. Masih aman, guys. Nanti kita bisa trading-trading. Dan kita dapet Sarina. EX-nya dupe-dupe ya. Mirip kayak tadi. Semoga dapet Toring Moon juga. Wadah Daratan. Tinglu. Purba. Iron Moth. Technoradar. Toring Moon! Wah, bener-bener sama nih box-nya. Kayak box pertama tadi, EX-EX-nya. Steelix. Dan MJ Devolution. Masa kita nggak dapet SAR, guys? Kita udah berapa kali 100x opening terakhir, selalu rekod dapet SAR, loh. Minimal satu, ya. Sejak para bahaya salju, itu selalu ada SAR. Masa kali ini nggak ada? Harus ada, guys. Kemarin udah dapet di Shorts. Nggak apa-apa. Di 100x juga harus ada. Ya, aku dapet SAR di Shorts. Yang belum nonton, nanti kalian wajib nonton, ya, guys. Milotic dan... Armor Rouge! Oke, kita ada satu EX baru di sini. Armor Rouge EX dengan ability Rouge Armor bazooka bertijak. Dan ini, guys! Ayo di tulis! Keren banget, ya, kartunya, ya. Kayak neon-neon city skip, gitu. Dan sepertinya kita harus cukup puas dengan itu di box kedua kita, guys. Dan kita sudah memasuki box terakhir, which is 30 pack terakhir kita juga. Semoga dalam 30 pack terakhir ini, kita bisa mendapatkan sesuatu yang jijijiji. SAR, ya? Aku cuma nggak tolong SAR, sih. SAR aja yang penting, ya. SAR apa aja boleh deh, aku nggak akan nolak. Espatra! Oh, airnya juga aku mau tuh air Espatra, guys. River Wing! Oke, nice one. Aku belum punya. So far, kita cuma dupe di Crustle, ya. Jadi, so far so good. Revolution. Fruit, toned. Wadah daratan kayaknya udah playset. Aman juga buat main, guys. Dan kita lanjutkan terus. Bisa di shock lagi, kah? Oh! Gelysoport! SAR, let's go! Nggak usah SAR yang mahal-mahal kayak Rolling Moon. Nggak apa-apa. I just need my boy, Gelysoport. Dia ada SAR-nya, dan keren banget, guys. Aku suka banget Gelysoport. Dia termasuk top 5 Pokemon favoritku. Jadi, ya. I hope we can pull it. AR-nya juga ada, ya? Air Wimpot, ya? Semoga kita juga bisa dapet, tuh, Air Wimpot. Let's go! Kita lanjutkan lagi. Little Thinglu. Oh, ada AR Brizal juga, keren! Oh my gosh, ini AR-nya bagus-bagus, sih. AR-nya bagus banget. Kayak... Aku bener-bener... Ah, c**k! Aw, aw! Tiga Crustle. Let's go! Ada yang mau trade Crustle, guys. Sama AR yang aku belum punya. Boleh berkabar, ya. Dan di situ kita ada Pokemon Terasta lagi. Yang kayaknya berbeda. Yaitu... Toxtricity EX. Kita tadi udah dapet... Ini ya, Sarina. Sekarang waktunya Toxtricity EX. Dan... Sepertinya doa kutuk Kabul, guys. Ini... Ini SR atau SAR, ya? Aku nggak gitu yakin. Kilapnya agak beda. Kayaknya sih SR. Aku nggak mau terlalu berharap banyak. Tapi whatever it is... Semoga kita dapet sesuatu yang bagus, guys. We glad. SR atau SAR supporter? Kita akan lihat sama-sama. Satu... Dua... Tiga... Wow, Mela, guys! Yo! We finally pulled an SAR! Dan kita punya SAR Mela di sini. Oh my gosh! Literally holy smokes, ya. Banyak asap-asap di situ. Wah, cakep sekali. Siapa yang waifu-nya Mela, guys? Ini yang gambar namanya Jika. Gambarnya cantik sekali, ya. Kayak efek-efeknya tuh... Vintage-vintage gimana, gitu. Yo! We pulled Mela! SR dan SAR. Nih ya, kalau kalian mau lihat perbandingannya yang SAR dan yang SAR. Kalian lebih suka yang mana? Komen di bawah, guys. Oh my gosh! Dia dapet Mela dong SAR. Tapi nggak apa-apa, doa aku terkabul. Terima kasih Pokemon Indonesia yang mengirimkan box wangi-wangi ini, guys. Lockix! Dan... I think I'm happy enough. Kayak habis ini, apapun yang kita dapet, aku happy, guys. Kita akan lanjut lagi. Ini adalah 10 pack lakit kita. Semoga kita bisa dapet yang gigi-gigi lagi. Kayak Iron Valiant ini, misalnya. Atau mungkin mau dikasih SR satu lagi, juga aku nggak nolak. Xienpao! Steelix! Harusnya masih ada AR. Satu AR, kayaknya. Wimpot! Yes! Oh my gosh! Gila, gila, gila! Baru tadi aku ngomong, apa, apa, apa? Keluar semua, guys! Yo! Kita ada Wimpot yang lagi berkeliaran di kapal karam, guys. Lucu banget! Wah, nice! Rame banget, guys. Segerombolan Wimpot. Gila, gila, gila. Kita jadi harus fix, cari goal dari support SR-nya sih. Mousehold EX! Ini juga Pokemon yang cukup unik. Wadah daratan. Oh my gosh! Aku happy sih. So far, it's really good. Kita nggak dapet kartu yang kayak gila-gila, yang crazy expensive atau gimana, tapi... Wah! Aku happy. Aku happy dengan apa yang kupul. Sekarang aku akan dash-dash dikit dulu, abis itu kita recap, lihat dapat apa aja. Let's go! Oke, teman-teman. Sekarang kita akan recap, kita dapat apa aja. Pertama dari kartu Tomokazukomiya, aku dapet dua-dua yang kucari, yaitu Toad School sama Wiglet ya. Ini udah pasti akan masuk ke album Tomokazukomiya ku. Habis itu, ini ada staple-staple yang kepake main ya. Saya bisa cek dapetnya cukup banyak. Di sini ada rata-rata sih dapet playset ya. Sekitar 4-5 copy. Jadi, I think it's pretty good buat aku pake main. Cukuplah. Nah, next untuk holorairnya, ini juga surprisingly sedikit. Kayak Eswatlah aku cuma dapet satu, Morpeko cuma dapet satu. Banyak, oh nggak, Morpeko dua. Cukup banyak yang aku cuma dapet satu copy, guys, dari tiga box. Jadi, ternyata holorair tidak semudah itu. Next, kita akan lihat Pokemon EX dan juga superhit-superhitnya. Ini ada beberapa yang aku cuma dapet satu copy juga. Kayak Altaria, Unmarro, July Support, Toxticity, Mousehold, Iron Valiant, dan juga Iron Hands. Ini semuanya dapet satu. Habis itu juga ada Sandy Shox-nya dapet dua. Sarina dapet dua. Kovagrigus EX dapet dua. Dan juga Roaring Moon EX dapetnya dua, guys. Lumayan lah. Untuk AR juga aku cukup happy ya. Tidak terlalu baik dupe. Banyak yang beda. Garganuckle, Garbodor, Swablu, Salah Tengguk Cari, Magby, Iron Ugulis, Flitter Wing, Wimpot! Aku happy sekali dapet ini. Dan juga tiga, Crustle. Kalau kalian ada yang mau nge-trade Crustle sama aku, kabarin guys, nanti kita ketemuan di mana gitu kita bisa trading, oke? Next-nya kita lihat untuk Super Hit-nya. Di sini yang pertama, aku dapet Iron Valiant yang super keren ini ya. Pokemon dari masa depan, guys. Next-nya kita dapet Mela, dan juga Mela SAR. Oh my gosh, look at this. So, so good. Gila, gila, gila. Cakep, cakep banget ya. Ya, overall aku happy dengan apa yang gue dapet di 100 packs kali ini. Thank you banget juga Pokemon Indonesia yang udah kirimin 3 box, dan juga 10 pack untuk kita unboxing ini. Wangi-wangi sekali dilihat aja ya. Terima kasih. Dan ya, buat temen-temen yang mau tau informasi lebih lengkap tentang Pokemon Game Kartu Koleksi, bisa langsung aja cek ke Instagramnya, pokemonofficial.id, atau juga di website-nya ini ya, asia.pokemonsleepcard.com.id. Ini website lengkap banget. Aku sering bahas-bahas juga. Bener-bener mantul abis. Nah, buat yang tanya, mau beli kartu Pokemon di mana? Kalian bisa beli booster pack lepasan itu. Ada di Indomaret, di Gramedia, di Toys Kingdom, atau kalau yang pengen beli langsung 1 box. Ada di 3 tempat tadi juga. Dan ada juga di GS Shop, Multi Toys, dan juga toko-toko kartu kesayangan kalian, guys. Jadi, ya sekarang kartu Pokemon gampang banget didapet. Kalian bisa langsung beli, ikutan main keseruannya Pokemon Game Kartu Koleksi ini. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyanyakan loncengnya, guys. Supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Karena setiap hari aku ada shorts, dan juga bakal ada konten-konten panjang ke depannya. Oke? Thank you semua yang udah nonton. Hiber Pados, signing out.